Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel Koleh KN Pada video kesempatan kali ini Saya akan memberikan cara untuk mengetahui Kerusakan antara bearing roda belakang Dan bearing pada gardan L300 Seperti pengalaman yang sudah-sudah Sebenarnya kerusakan ada pada bearing roda belakang Tapi ada yang sampai bongkar gardan Maka dari itu simak terus Cara mengetahui Suara kerusakan pada bearing tersebut Ikuti terus video kami selanjutnya Langkah yang pertama adalah Kita mempersiapkan dongkrak dan balok Sebelum kita dongkrak Kita ganjal dulu Roda-roda Untuk Biar aman Tidak berjalan saat kita cek nanti Lalu kita dongkrak Pada sisi sebelah Kiri Yang akan kita bak Setelah Hai roda naik Hai maka akan kita Nyalakan mesinnya Hai coba itu hai 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 terakhir hai 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 tahap selanjutnya lalu kita nyalakan mesinnya lepaskan dulu hand rampnya lalu kita masukkan gigi tiga gigi tiga lalu kita cek apakah untuk ada suara kalau suara bering latar roda belakang pasti bunyinya akan disini dan kalau bunyinya ada pada gardam pasti bunyinya akan ada di sebelah sini selamat menikmati terima kasih kalau kerusakan ada pada lager kalau kerusakan ada pada lager dan kalau ada pada gardam maka bunyi yang ditimbulkan ada di sebelah sini selamat menikmati 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 selamat menikmati